Intro Halo, selamat datang kembali di channel saya Jadi hari ini sesuai dengan seri-seri aku sebelumnya Aku mau datang ke salah satu cafe terbaru di Jogja Yang bentukannya tuh kayak Korea-Korea gitu Tapi sebelumnya dia tuh udah pernah buka di kota lain Yaitu di Bandung kalo gak salah Dan sekarang itu masih soft opening dan diskonnya 20% Soft opening sampe tanggal 22 Desember kalo gak salah So buat kalian yang penasaran kayak gimana tempatnya Keep on watching Oke guys, jadi sekarang kita udah sampe di tempatnya Dan ini tuh kayak, kita tuh, padahal ini kan buka jam 11 ya Sekarang tuh jam berapa mah? Sekarang tuh jam setengah 11 dan itu tuh udah antri banget Tadi udah kayak 13 antrian gitu dan aku nomor 14 Jadi semoga kita bisa langsung masuk karena habis ini kita mau nonton jam setengah 1 So, yaudah sekarang kita mau nunggu aja sampe jam 11 Nanti kalo udah masuk, aku bakalan kasih lo ke kalian lagi dalamnya kayak gimana Nah, jadikan tadi antriannya Jadi kita tadi udah suruh nulis dulu gitu Ntar dipanggil salah satu Kesana Jadi guys, itu dalamnya kayak gitu Kayak nanti kita bakal masuk kesana Ini kayak bener-bener super cute Gak norak Jadi kayak Ini orang-orang mendadak Kayak udah gak tahan deh kayaknya Orasaku Bersama Bersama selamat menikmati 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 yang sabar yang yang bisa oke guys jadi makanan kesekian kita udah dateng yang adalah kondok original 1 dan kondok yang itu potato 1 Dari sekarang kita mau coba, oke? Oke, oke. Oke guys, makanan kita yang terakhir. Ternyata tadi ada yang belum dateng. Dan ini makanan kita yang terakhir, habis itu kita mau cabut. Apa tadi namanya? Fried apa gitu ya, mah? Harganya sekitar 50 ribuan deh, kalau nggak salah 50-60 ribuan. Go! Jadi guys, ini kita pesan dessert. Tadi namanya apa ya, Zee? Inner Coloring Bingsu. Tuh. Yang itu guys, harganya berapa? 26.900. Oke, selamat makan. Oke guys, jadi review dari tempatnya. Tempatnya tuh kayak, ini mungkin karena masih awal-awal, jadi kayak rame gitu kan. Nah terus, untuk dari segi makanan dan minumannya, itu semuanya tuh menurutku affordable, dan perasanya enak semua. Kayak tadi yang beef dan ayam gitu, itu juga enak. Kejunya juga enak. Kondok, kondoknya itu juga enak. Pokoknya review dari keseluruhannya, makanan itu enak. Terus, buat minumannya juga enak. Dan harganya tuh nggak terlalu mahal. Jadi, ya masih cukup lah buat kalian kantong-kantong, anak SMA, anak kuliahan gitu, masih cukup banget. Dan lihat, kalian dapat tempat yang sebagus ini. Itu menurutku worth it. Yes. Kenapa mau ngomong worth it, sesuai banget ya. Pokoknya ini intinya worth it banget. Dengan harga segitu, kalian bisa dapat tempat sebagus ini. Kayak, ini langsung aja datang ke sini. Ada diskon 20% sampai tanggal 22 Desember 2018. Oke guys, segitu aja vlog aku hari ini. Semoga bisa jadi referensi kalian buat makan-makan ataupun buat family time mengisi waktu liburan kalian bersama keluarga atau bersama teman. Di Chinggo. Iya kan? Iya. Di Chinggo, Korean Fan Cafe. Meskipun aku bukan fans-nya kayak Korean-Korea gitu, tapi kayak I'm happy in here. Tempatnya enak, tempatnya bagus, makanannya juga enak. Itu yang paling penting. So, dengan harga yang murah, kalian bisa dapat semuanya secara bersamaan. Yeay. Terima kasih banget buat semuanya yang udah pernah nonton. Jangan lupa di-like dan di-subscribe. And I'll see you on my next videos. Bye. Bye. Oh iya guys, ada yang lupa. Jadi, tadi itu kayak aku kita berikan drop 2, terus daging yang ada ayam sama sapi, terus ada ayam juga tadi kita take away. Sama dessert dan minum semuanya. Itu kita totalnya berempat, habis Rp. 267.000. Ya, hitungannya tuh nggak terlalu mahal dibanding kita kemarin makan di yang restoran yang sebelumnya aku vlog itu. Sedangkan, kayak makanan yang biasa banget kayak gitu. Sedangkan kalau ini, kayak masih di dekat sama kota, nggak jauh, terus makanannya juga nggak begitu mahal banget. Enak, enak banget. Oke, segitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.